Oke udah live streaming ini Yuk aktifin kameranya Live on youtube Bisa kalian liat di channel Sell out Promosi Promosi mulu Promosi dong Udah keliatan belum Ini layarku Udah Udah Sesetengah Mas Gimana mas Tuibonnya mas Ya kamu Kan udah aku buatin Aku belum liat Aku Aku buatin Satu maleman Ini Nah ini Keluar Kayak gini Ngelek 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 ya Kenapa setiap tahun PPT nya sama Nah Ngelek 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 ya Gak bisa kan Ngelek 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 Ada yang bisa ini Baca Apa itu Desain grafis Apa itu Kita Kita ini aja Interaktif aja ya Ya Rehan Jelasin Apa itu Disin grafis Menurutmu Ya Gak tau lah Ya apa ya Kan kamu udah Ganti-ganti Lo gak bisa dong Bacain ayo Yang lebih tua dulu Saya masih Kamu yang Kamu kan udah Om-om 12 kata Huruf E Suku kata Ya jelasin Apa itu Disin grafis Ini lagi live Bentar google-google Lupa aku Ini live streaming loh Jangan malu-maluin Ya ya Bentar-bentar Bentar Bentar doang Kita Kita dislike Nanti channelnya Masjaka Video-nya di dislike Jangan dong Report yang kena Copy Ternyata Di tag down Video-nya Ayo Lama sekali Google-nya Nama Youtube-nya Apa Gakkan Nusuke Hah Desain grafis Atau Rancangan grafis Adalah Proses komunikasi Menggunakan Visual Apa Rehan Ulangin Tau kata-katanya Artinya apa Kata-kata Kata-kata apa Itu tadi Yang kamu baca Nah ini Nah ini Desain grafis Itu Rancangan grafis Dalam proses Komunikasi Menggunakan Elemen visual Kok sama ya Sama yang kamu Baca Kamu nyontoh ya Kamu nyontoh ya Iya sih Aku nyontoh Wikipedia Jadi Ini melibatkan Yang namanya Komunikasi visual Jadi Apa yang kalian Lihat Itu Semuanya Desain Cover buku Ada desainnya Lalu Di jalan-jalan Saya kembali Kalau kalian Lihat banner Pamflet Lalu ada Di screen TV Yang besar Itu Di pinggir jalan Itu juga Desain Iklan rokok Terus Iklan yang lainnya Di pinggir jalan Itu Masuk ke Desain grafis Kalian Lihat televisi Itu Desain grafis Juga Dan Desain grafis Disini Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Yang pertama Ada Yang namanya Audio Visual Ini Serba Digital Ya Kayak Video Terus CGI Animasi Itu masuk Ke situ Ke konten Digital Atau Multimedia Yang kedua Adalah Media Cetak Ya Seperti Koran Majalah Itu Masih ada Unsur Desainnya Cover Buku Lalu Apalagi Coba Yang Kalian Lihat Yang Dicetak Dengan Printer Itu Desain Grafis Yang ketiga Ada Digital Art Itu Kalian Menggambar Secara Manual Maupun Digital Itu Itu Juga Salah Satu Jenis Desain Grafis Jadi Desain Grafis Itu Apa Kita Lihat Desain Grafis Itu Ada Mulai Jaman Jamannya Raihan Di Jaman Manusia Goa Jadi Manusia Goa Itu Dulu Udah Mengenal Desain Dia Menggambar Di Tembok Tembok Goa Secara Gini Meskipun Gambarnya Bagus Abstrak Seperti Ini Desain Pertama Yang Diketahui Manusia Ada Yang Tahu Ini Gambar Apa Ipon Apa Ipon Ini Lihat Ini Ada Sapi Manteng Gitu Mas Kok Sapi Ya Semacam Itulah Semacam Itu Nah Ini Jadi Ini Yang Gambarkan Manusia Goa Ini Gambarnya Di Tembok Kalau Sekarang Berevolusi Menjadi Mural Tahu Mural Mural Itu Proses Mendesain Di Dalam Tembok Jadi Kalian Ngecat Tembok Dilukis Tembok Itu Mural Dan Itu Ada Lombainya Juga Kalian Kalau Mau Ikut Bisa Nanti Kita Cari Info Tentang Mural Kok Nggak Mau Jalan Selanjutnya Ini Kan Pertama Di Goa Berevolusi Lagi Menjadi Yang Namanya Ideogram Jangan Tulu Kan Belum Ada Yang Namanya Huruf Nah Mereka Menggambarkan Suatu Kata-kata Melalui Sebuah Gambar Kalau Yang Sekarang Ini Contohnya Seperti Huruf Cina Itu Ada Yang Namanya Kanji Kanji Itu Dibuat Berdasarkan Gambar Asli Dari Ini Dari Kata-kata Tersebut Misal Api Bentuknya Seperti Api Kanjinya Api Nah Seperti Simbol-simbol Di Trotoar Itu Namanya Ideogram Ini Yang Dipakai Sebelum Adanya Huruf Simbol Seperti Ini Dari Sini Kalian Bisa Membaca Ini Coba Bacanya Apa Ada Yang Tau Dilarang Naik Gajah Eh Dinosaurus Gajah Ya Dilarang Naik Dinosaurus Dari Gambar Aja Kalian Udah Bisa Tau Kan Kata-kata Apa Yang Ada Di Dalam Gambar Ini Nah Banyak Simbol-simbolnya Seperti Ini Next Ini Apa Ya Kokosong Oh Ya Jadi Netizen Grafis Ini Salah Satu Jenis Seni Rupa Kalian Udah Belajar Seni Rupa Kan Ngapain Aja Biasanya Melukis Menggambar Bikin Patung Bikin Bikin Karya Seni Itu Beda Lagi Nanti Seni Rupa Ini Dibagi Menjadi Dua Murni Terapan Tiga Si Nah Tiga Modern Kalau Dulu Dibagi Menjadi Dua Sekarang Ini Menjadi Tiga Nah Yang Modern Ini Masuk Ke Desain Grafis Kalau Yang Terapan Ini Ada Desain Struktur Jadi Seni Itu Fungsinya Bisa Dimanfaatkan Misal Desain Struktur Ini Dimanfaatkan Untuk Membuat Gedung Membuat Denah Membuat Tata Letak Kota Ada Namanya Desain Tata Letak Kota Ada Yang Namanya Desain Interior Ada Yang Namanya Desain Exterior Ada Ada Namanya Arsitektur Itu Masuk Ke Seni Rupa Juga Tapi Terapan Yang Produknya Bisa Dimanfaatkan Nah Desain Struktur Ini Antara Terapan Dengan Modern Ada Yang Namanya DKV Atau Desain Komunikasi Visual Lalu Ada Desain Multimedia Kalau DKV Ini Cenderung Ke Konten Kreatif Seperti Membuat Poster Poster Digital Lalu Kalian Menggambar Digital Membuat Apa Lagi Membuat Manipulasi Foto Itu Masuk Ke DKV Kok Ada Coretanya Nah Lalu Yang Desain Arsitektur Ini Juga Salah Satu Jenis Seni Seni Untuk Membuat Gedung Jadi Kalau Desain Pernah Lihat Ini kan Pernah Lihat Gedung Yang Bagus Sama Gedung Yang Cuma Kota Gitu Gedung Yang Bagus Ya Di Minecraft Juga Bisa Nah Kalau Kalian Pernah Ke Jalanan Lihat Mall Yang Bentuknya Ada Bentukan Bagus Itu Yang Rancang Pasti Seorang Arsitek Kalau Kalian Lihat Gedung Tinggi Banget Benduknya Tapi Kota Gak Ada Bagus Bagus Sama Sekali Cuma Full Kaca Disitu Itu Yang Mendesain Pasti Bukan Arsitek Karena Arsitek Kalau Mendesain Suatu Gedung Itu Dikasih Jiwa Disitu Jiwa Pada Jiwanya Arsitek Jadi Kalian Langsung Tahu Ini Gedung Buatannya Arsitek A Ini Gedung Buatannya Arsitek B Karena Setiap Arsitek Punya Jirikas Yang Berbeda Beda Nah Arsitek Ini Juga Dibagi Lagi Ada Yang Namanya Interior Sama Exterior Kalau Interior Itu Tata Letak Ruangannya Kalau Exterior Bentuk Luarnya Bentuk Luarnya Gedung Kalau Di Cafe Ini Tadi Ada Yang Namanya Media Cetak Lalu Ada Yang Advertising Media Cetak Itu Apa Aja Kayak Majalah Koran Dan Sebagainya Kan Kalau Kalian Lihat Koran Bentuknya Gimana Kertas Ada Tulisannya Kadang Hitam Putih Ditempelin Foto Foto Gitu Kalau Advertising Ini Seperti Yang Ada Di Jalan Jalan Atau Misal Banner Yang Ada Foto Kalian Terus Ada Nama Kalian Joblos Nomor 01 Diko Kayak Gitu Aku Milih Aku Kakek Kedelapan Ya Lalu Kalau Desain Multimedia Ini Lebih Ke Visualnya Ada Yang Namanya Animasi Ada Juga Yang Namanya Sinematografi Nah Ini Cakupannya Juga Luas Kalau Animasi Ini Dibagi Lagi Ada Yang Dua Dimensi Ada Yang Tiga Dimensi Ada Yang Namanya Stop Motion Tahu Stop Motion Tahu Kesel Liku Nek Gak 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 Jadi Stop Motion Itu Salah Satu Jenis Animasi Tapi Menggunakan Foto Jadi Kalian Tahu Sound The Sound Sound The Sound Satu Karya Animasi Stop Motion Besok Besok Kita Breakdown Gimana Cara Bikin Sound The Sound The The It Kalian Tahu Plasticin Atau Malam Itu Dia Digerakkan Dibentuk Satu Per Satu Misal Ini Kan Rangkanya Manusia Kelihatan Enggak Ini Dilapisi Sama Malam Untuk Pewarnaan Dan Tekstur Kulit Dan Sebagainya Terus Ini Digerakkan Dikit Dikit Rangkanya Lalu Difoto Nanti Jadinya Ini Seolah Bergerak Karena Animasi Sendiri Itu Bukan Ini Buat Gambar Ini Kalau Kamu Santet Mau Nah Lalu Ada Yang Namanya Motion Graphic Motion Graphic Ini Yang Dipakai Di Iklan Misal Ini Kalian Bentuk 3D Hand Sanitizer Lalu Ini Bentuknya Muter Muter Gini Terus Ada Ilatan Cahaya Terus Ada Pita Yang Melingkar Gini Itu Namanya Motion Graphic Nah Nah Seperti Itu Ini Apa Sakit Mata Nah Ini Desain Grafis Ada Dua Jenis Kalau Yang Seni 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 Modern Itu Manual Atau Freehand Lalu Ada Digital Kalau Manual Itu Ada Banyak Seperti Gambar Teknik Karikatur Ilustrasi Sketsa Line Art In Between Lukisan Mural Dan Sebagainya Gambar Teknik Ini Apa Kalau Kalian Di Seni Rupa Terapan Tadi Yang Namanya Arsitektur Atau Teknik Sipil Kalian Kan Disuruh Menggambar Namanya Drell Ada Denahnya Terus Ada Ukuran Ukurannya Itu Namanya Gambar Teknik Lalu Karikatur Ini Yang Biasa Kalian Dia Di Koran Kan Ada Gambar Yang Orang Kepalanya Besar Terus Hidungnya Mancung Tidak Proporsional Itu Karikatur Itu Juga Salah Satu Seni Yang Dulu Lagi Trend Di Eranya Lalu Ada Ilustrasi Ilustrasi Ini Seperti Gambaran Gambaran Yang Misal Kalian Menggambar Suasana Misal Suasana Pasar Itu Gimana Kalian Gambar Suasana Jalan Raya Itu Gimana Kalian Gambar Lulus Lulus Ketsa Ketsa Itu Seperti Ini Mana Gambar Ini Ini Salah Satu Jenis Ketsa Kelihatan Kenal Gambarnya Emang Kenal Kan Guru Ya Emang Guru Ketsa Dari Pensil Jadi Kalian Bisa Menggambar Dengan Pensil Pakai Namanya Rian Mas Jaka Ngesem Kalau ada Yang namanya Lineart Tau Lineart Nggak Lineart Itu Anindia Anindia Oh iya Anindia Pro Player Pro Player Jawab Lineart Itu Apa Kan Kamu Udah Sering Buat Lineart Garis Minggir Apa Sih Kayak Tebulannya Garis Ketsa Gitu Paling Oke Kalau yang Nggak Tau Lineart Kalian Pernah SD Kan Di SD Ada Yang Namanya Lomba Mewarnai Pernah Nggak Ada Yang Pernah Ikut Lomba Mewarnai Lupa Mas Sebelum Sebelum Kertasnya Diwarnai Itu Kan Ada Gambarnya Cuma Garis Garis Itu Namanya Lineart Itu Yang Kalian Warnai Kalau Keluar Garis Nilainya Berkurang Kayak Gitu Itu Namanya Lineart Lalu Ada Yang Namanya Inbetween Apa Itu Inbetween Ada Yang Pernah Dengar Inbetween Nggak Nggak Ada Di Antara Iya Di Antara Betul Jadi Dari Lineart Itu Misal Kamu Punya Dua Lineart Dengan Gambar Yang Sama Dan Posisinya Hampir Beda Itu Digabung Frame By Frame Lalu Kalau Kalian Play Maka Akan Terjadi Animasi Kan Di Situ Ya Animasi Itu Namanya Inbetween Jadi Di Antara Dari Frame A Ke Frame B Ke Frame C Frame D E F G Sampai Terus Terusnya Itu Namanya Inbetween Lalu Ada Lagi Namanya Lukisan Ada Yang Tahu Lukisan Itu Apa Gambaran Ya Lukisan Ada Yang Pernah Melukis Disini Nah Melukis Ini Juga Banyak Medianya Ada Media Cat Air Ada Media Cat Minyak Ada Media Pensil Ada Media Crayon Pensil Warna Crayon Dan Sebagainya Itu Lukisan Dan Ada Banyak Teknik Juga Ada Teknik Arsir Ada Teknik Pointilisme Ada Macem-macem Pokoknya Lukisan Ini Apa Lalu Ada Yang Namanya Mural Nah Mural Ini Hampir Sama Dengan Lukisan Cuma Kalau Lukisan Kan di Kanvas Kalau Mural Ini Di Tembok Seperti Manusia Goa Tadi Yang Melukis Banteng Itu Namanya Mural Karena Zaman Dulu Belum Ada Cat Air Atau Cat Minyak Mereka Pakai Ketah Pohon Dipakai Untuk Tinta Nah Kalau Digital Ini Ada Berbagai Macem Ada Detail Struktur Digital Painting Diska Mana Diska Diska Bangun Diska Diska Besok Coba Demokan Kamu Ngedigital Painting Screennya Disini Besok Aja Minggu Depan Aja Ya Mas Speed Speed Art Ya Speed Art Diska Kan Lemot Jadi Slow Art Lalu Ada Yang Namanya Animasi Dua Dimensi Animasi Dua Dimensi Ini Ya Itu Tadi Ada Hubungannya Sama Yang Namanya In Between Ini Ini Mana Coret Coret Eh Pencilnya Mana Ini Ini Mas Pinjem Nah Ini Animasi Ini Ada Hubungannya Sama In Between Tadi Jadi Dari Gambar Frame By Frame Itu Kalian Susun Kalian Edit Pakai Suatu Software Kalau Dulu Tidak ada Software Dulu Itu Ditaruh Di Film Tau Film Yang Roll Film Ini Misalnya Kalau Ilustrasinya Video Ada Pita Pita Film Itu Itu Di Roll Dia Jadi Semacam Ilusi Animasi Terus Ada Berevolusi Lagi Karena Jamannya Udah Digital Jadi Animasi Tiga Dimensi Tiga Dimensi Ini Juga Bermacam Macem Ada Stop Motion Ada CGI Computer Generated Imagery Yang Diaplikasikan Di Videografi Atau Sinematografi Kalau Digabungkan Dengan Objek 3D Animasi 3D Lagi Kalian Kalau Lihat Avenger Itu Ya Sinematografi Ada CGI Lalu Ada Green Screen Nah Kalau Animasi 3D Ini Objek Di Export Kan Objek Itu Misal Benda Ini Botol Itu Kalian Save Botol C4D Atau OBJ Atau 3DS Itu Jadi Sebuah Aset Aset Ini Yang Dipakai Di Dalam Dunia Game Disusun Jadi Game Engine Dengan Game Engine Kayak Unity Misal Kalian Design Gedung Kalau Design Satu-satu Kan Enggak Mungkin Disitu Kita Memerlukan Team Jadi Ada 100 Orang Mendesain Gedung Yang Berbeda-beda Bentuknya Disitu Setiap Gedung Kan Beda Lalu Ada Engineer Dari Game Disusun Gedungnya Orang Satu Gedungnya Disini Ditaruh Di Suatu Ini Ruangan Virtual Dan Disitu Dikasih Coding Untuk Ini Misal Kalau Di game FPS Ada Ini Ada First Person Shooting Kan Dikasih Karakter Dikasih Senjata Jadi Yang Namanya PUBG Gedungnya Design Satu-satu Di game Engine Namanya Terus Ya Dimensi Kapan Mas Tiga dimensi Masih Lama Ya Ya Nanti Kalau Kelas Sembilan Tak Percepat Nanti Ada Kelas Khusus Kelas Sembilan Yang Fokus Ke Tiga dimensi Pake Apa Mas Jangan Pake Apa Cinema Fond Blender Iya Blender 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 Itu Bagusnya Buat Ngejus Mas Mas Kali sumuk Disitu Mas Bagus Mas Objek 3D Tadi Itu Dikombinasikan Dengan Karakter Desain Karakter Ada Ada Yang Di Regging Ada Yang Tau Regging Jadi Regging Itu Seperti Ini Ini Dikasih Apa Dikasih Ini Efek Rotasi Efek Posisi Lalu Dikonekkan Seperti Rantai Gitu Jadi Yang Namanya Regging Jadi Ini Bisa Dibentuk Bentuk Tapi Kalau Ditarik Tidak Busat Persendian Kalau Di Anatomi Tubuh Manusia Persendian Dibuat Sama Persis Seperti Objek Nyata Seperti Tangan Kalian Kaki Kalian Itu Namanya Ricking Masuknya Ke Desain Karakter Terus Ada Lagi Wajahnya Bentuknya Seperti Apa Lalu Kedipan Matanya Terus Ekspresi Muka Kalau Dia Marah Seperti Apa Ekspresinya Kalau Bahagia Seperti Apa Kalau Sedih Seperti Apa Dengan Gambar Ekspresi Di Desain Karakter Terus Ada Lagi Bentuk Bentukan Mulut Kalau Dianimasikan Karakternya Komat Kamit Gak Ada Suaranya Baru Diisi Suara Jadi Sebuah Karya Animasi Seperti Itu Nah Ini Contoh Yang Tadi Media Cetak Yang Kiri Ini Koran Zaman Dulu Sebelum Adanya Desain Digital Yang Sekarang Yang Kanan Ini Adalah Koran Yang Sudah Dipoles Dengan Objek Digital Menurut Kalian Enak Dilihat Yang mana Yang Kiri Atau Kanan Kanan Kenapa Kanan Bagus Api Soalnya Karena Ada Warnanya Sama Karena Bentuknya Lebih Menarik Untuk Dibaca Kalau Kalian Baca Yang Kiri Apa Tulisan Kecil Kecil Gak Kelihatan Kalau Dari Jauh Kalau Yang Kanan Ini Dari Jawa Sudah Kelihatan Penasaran Gambar Apa Itu Baru Kalian Ambil Korannya Baru Dibaca Seperti Itu Nah Ini Juga Gambar Kedua Yang Kiri Ini Bentuk Eksterior Rumah Biasa Yang Kanan Sudah Di Oleh Sama Arsutek Kalian Pilih Rumah Yang Mana Kanan Kanan Tapi Mahal Sebenarnya Yang Mahal Itu Bukan Rumah Ya Sebenarnya Bahan Bangunannya Itu Sama Misal Dengan Luas 10 Meter Persegi 10 Meter Persegi Ini Kalau Orang Yang Asal Asal Bikin Rumah Pokoknya Ada Atap Ada Lantai Ada Ruangan Jadinya Yang Kiri Kalau Warnanya Dipikirkan Didesain Itu Jadinya Seperti Ini Itu Tadi Bedanya Kalau Gambar Teknik Kalau Gambar Teknik Kalian Gambar Yang Kiri Aja Udah Gambar Teknik Nah Kalau Mendesain Itu Kalian Memberikan Sebuah Jiwa Di 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 Sebuah Rumah Jadi Rumah Modern Karena Ada Jiwa Modern Di Disitu Nah Ini Apa Ini Oh Ini Desain Nah Semua Itu Serba Desain Jadi Di Jagat Raya Ini Tuhan Menciptakan Sebuah Desain Grand Design Dan Tinggal Manusianya Yang Sekreatif Apa Dia Mengolah Sebuah Desain Itu Sehingga Bisa Menarik Seperti Itu Jadi Dari Aliran Darah Kalian Itu Merupakan Sebuah Desain Terus Sel Darah Kalian Bentuknya Seperti Apa Itu Juga Desain Lalu Proporsi Tubuh Kalian Anatomi Tubuh Lalu Bentukkan Suara Kalian Itu Juga Sebuah Desain Mungkin Ada Orang Yang Suaranya A Mirip Dengan Suaranya B Tapi Disitu Ada Desain Lainnya Karakternya Enggak Mirip Meskipun Suaranya Mirip Yang Satu Jahat Yang Satu Baik Itu Juga Sebuah Desain Lalu Ada Desain Lagi Bentuk Orangnya Bentuk Mukanya Oh Yang Ini Bagus Yang Ini Bagus Yang Ini Cantik Yang Ini Cantik Kayak Itu Karena Enggak ada Yang Jelek Bagus Atau Jelek Itu Tergantung Sudut Pandang Jadi Sifatnya Enggak Mutlak Seperti Itu Jadi Kalau Kalian Membuat Sebuah Karya Seni Itu Enggak Bisa Dibilang Bagus Atau Jelek Karena Itu Sebuah Karya Enggak Bisa Dinilai Kalau Menurut Si A Oh Ini Gambarnya Bagus Menurut Si B Biasa Aja Menurut Si C Bagus 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 Jadi Nilainya Enggak Ada Patokannya Enggak Seperti Kalian Mengerjakan Soal Ini Pilihan Ganda Misal Benar 7 Salah 3 Nilainya Berapa 70 Itu Sifatnya Mutlak Kalau Seni Itu Kalian Menggambar Stigmen Aja Kalau Yang Menilai Ngerti Seni Garisannya Itu Dinilai Oh Ini Garisannya Rapi Banget Ini Bentuk Stigmenya Rapi Terus Proporsi Stigmenya Rapi Itu Juga Salah Salah Satu Penilaian Tapi Berbeda Beda Setiap Orang Kalau Yang Positive Thinking Pasti Nilainya Bagus Kalau Yang Negative Thinking Masti Dijelah Dihujat Tapi Kalau Karya Desain Itu Nilainya Juga Relatif Sifatnya Jadi Semua Pasti Bagus Kalau Karya Desain Itu Kalian Yang Bisa Gambar Maupun Nggak Kalau Menggambar Itu Nggak Bisa Dinilai Berdasarkan Ini Berdasarkan Nilai Atau Teknik Atau Apa Tapi Bisa 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 Dinilai Dengan Seberapa Suka Orang Lihat Gambar Kalian Seperti Itu Nah Prinsip Utama Dalam Desain Itu Ada Lima Yaitu Keselarasan Harmoni Lalu Kesebandingan Proporsi Irama Ritma Keseimbangan Balance Penekanan Empesis Apa Aja Itu Ada Yang Paham Kita Akan Bahas Minggu Depan Ini Apa Ini Materi Pertama Ini Harusnya Minggu Depan Kalau Minggu Depan Kita Akan Belajar Tentang Manipulasi Foto Jadi Gambaran Sekilasnya Seperti Ini Kalau Untuk Praktiknya Minggu Depan Aja Nah Misal Foto Yang Asli Ini Dibuat Agak Terang Brightness And Contrast Seperti Itu Itu Juga Salah Satu Desain Juga Terus Yang Ini Awalnya Mentah Diatur Warnanya Jadi Lebih Hidup Seperti Ini Dan Yang Akan Kalian Pelajari Besok Minggu Depan Maksudnya Jadi Diatur Warnanya Kalau Ini Kan Kelihatan Biasa Dikasih Warna Apa Di Pertajam Kontrasnya Blackness Jadi Lebih Hidup Lebih Nyata Terus Dimanipulasi Misalnya Ini Cuma Pegang Apa Ini Tulah Kaca Diedit Jadi Sebuah Karya Seni Lampunya Menyala Ada Apanya Ini Yaitulah Terus Cahayanya Diatur Komposisi Dan Ini Hasilnya Ya Kayak Kalian Ngelukis Jadi Backgroundnya Ini Lukisan Sebuah Lukisan Dengan Bentuk Digital Terus Teknik Manipulasi Foto Misalnya Kalau Kalau Jaman Dulu Dibuat Untuk Media Propaganda Misal Orang Dua Ini Dihilangkan Karena Mengganggu Kayak Ini Diedit Dan Ini Kalau Jaman Dulu Bikinnya Ber Jam Jam Kalau Sekarang Cukup 10 Detik Kita Bisa Menghilangkan Dua Orang Ini Dalam 10 Detik Diedit 10 Detik Jadi Besok Aja Kasih Tahu Caranya Nah Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Apa Ini Kok Sepi Ya Gak Ada Yang Rame Bosen Mas Bosen Ya Nantuk Ya Tapi Tercer Nya Gak Semua Tapi Paham Gak Tadi Penjelasan Tentang Desain Itu Paham Paham Berarti Pinter Ya Gerdas Mas Apa Ambarin Bacut Mas Bapak PPT Ya Kan Aku Lagi Males Ya Lagi Males Yang Bikinin Aku PPT Gimana Gila Enggak Boleh Cuman You know Kalau Aku Bikin PPT Itu Aslinya Bagus Cuma Lagi Males Saja Kalau Kalian Lihat Resetasi Yang Lainnya Contohnya Ini Mana Ya 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 Tau Ya 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 Emang Bagus Mas 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 Ya Kelas 7 Nanti Gak Ada Misi Undercover Lagi Gak Mas Apa Itu No Ngikuti Tugas Yang Ngikuti Lomba Yang Udah Kak Tingkat Gitu Ya Terserah Kalau Mau Ya Boleh Kelas 7 Tapi Kita Lihat Yang Wajahnya Tua Kalau Ini Kelihatannya Masih mudah Semua Yang Kelas 7 Ikut Lomba Kuliah Lomba SMA Gitu Kita Lihat Yang Mirip Om Om Enak Enak Udah Ikut Lomba Yang SMA Udah Sekali Tambah Lagi Mas Digo Kuliah Dimana Kenapa Siapa Tanya Siapa Kuliah Mana Padahal Masih Kelas 9 Suaranya Mirip Om Om Kuliah Kuliah Depends Kakinya Depends Contoh Desain PPT Seperti Ini Gimana Gimana Nilo Nilo Kayak Gini Ada Animasinya Juga Cuma Lagi Malis Bikin Makanya Ini Kayak Gini Ini Juga Salah Satu Jenis Desain Gravisi Ada 3D Printing Nanti Kapan Kalau Kita Ke Sekolah Udah Tidak 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 Bawain 3D Printing Ke Sekolah Kalian Bisa Bikin Karya Dengan Pemainan Plastik Plastik Kayak Gitu Mas Jangan Ya Mas Rumahnya Dimana Disinilah Tidak Tidak Gimana Ini Juga Animasi Kacang 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 Nah Keren Keren Gini Ini Aslinya Materi Kuliasi Tapi Buat SMP Pasti Bisa Gampang Ini Cuma Ini Kan Waktu Presentasi Kuliasi Pak Rahman Iya Ini Namanya Karikatur Ini Editing Jadi PNG Atau GIF Atau APNG Kayak Gitu Nanti Kalian Belajar Lebih Banyak Disitu Kayak Gini Juga Like Mas Ya Ya Emang Like Terus Nanti Kalau Sempat Kita Akan Belajar Yang Namanya Augmented Reality Sudah Pernah Belum Kelas 89 Pasti Belum Kan Kalian Hidup Di Jaman Pernama Pernama Atas Siapa Aku SD Pernama Iya Iya Kan Kamu Ini Berbakat Nah Ini Juga Nah Ini Juga Salah Satu Jenis Augmented Reality Nanti Nanti Ada yang Kita Manfaatkan VR Ada yang Punya VR Di Ada yang Tahu VR Itu Apa Yang Nanti Dibahas Iya Terus ada Augmented Reality Dibagi Menjadi Berapa Ada yang Markless Ada yang Marker Kalau yang Kartu Kartu Itu Marker Jadi Itulah Terus ada Artificial Intelligence Dan Macam Ini Juga Di Desain Juga Biar Ini Biar Keren Ini Gambar Nyolong Dari Kakak Sekalian Yang Ngefans Aku Digambarkan Seperti Itu Ini Nomor Ku Yang Lama Yang Baru Yang Di Grup Sudah Begitu Saya Akhiri Ada yang Mau Akhiri Jam Berapa Ini Masih Belum Oh ya Udah Jam Lima Katanya Setengah Biasanya Setengah Lima Setengah Mas Setengah 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 Aku matiin Ya Live streamingnya Aku matiin Setengah Mas Tengah Mas Tengah Mas Tengah 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 Mas Mas Akhir Live Streamingnya Sayangan Ulangnya Bisa Kalian Kalian Lihat Di Youtube Ya Di channel Sel 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 Sel